Intro Ya terima kasih para penonton Dawa TV yang kami muliakan Di dalam pewayangan Banyak petuah-petuah petunjuk-petunjuk Seorang raja itu harus seperti Krishna Karena Krishna itu jilmaan dari Dewa Dewa Wisnu Dewa keadilan ya Makanya orang di dunia itu Kalau marah menakutkan adalah orang yang paling pasabar Dan orang yang paling bijak Orang yang paling sabar itu raja di Pandawa Namanya Buntodewo Orang yang paling bijak itu namanya Krishna Petoro Krishna Ini mas, mas Jibril Ini pakaiannya itu sudah menuju ke Nanu Piwulang ketuhanan buat kita Ini ya Ini namanya Kuluk Kanegoro Kinancingan Kelat, apa, apa Apa, Sumping Tamboro Anting-anting Surengpati Sang-sangan, Nganalogo, Ngiras Tetari itu kalung ini Badom Giwang Koro Terus ini namanya Garudomungkur Ini angen-angennya manusia Garudomungkur itu gaib, rumeng, soing, dan Jadi kalau kita lewat jalan yang sepi Lewat jalan yang kita merindingkan musisi ini Ya karena itu memang semua manusia dikaruniai Nah ini Ini raja yang sangat bijak sana sekali Yang nanti menentukan era Perang Bharata Yudha Seperti situasi sekarang Hiropi kok sehat sekarang Ini yang bisa menganalisa hanya Orang yang mempunyai jiwa krisnalah Saya mau bertanya kepada Mas Jiblen ini Yang tak, yang aktif mengikuti Geraan-geraan para pemuda dan lain sebagainya Ada sesuatu yang kira-kira belum terjawab, Anda? Akhir-akhir ini kan ada gerahan-gerahan yang macam-macam gitu Beberapa waktu yang lalu kan saya sempat melihat di Televisi, di koran Di berita gitu kan Ada satu kasus Pergerakan masa Dan itu tidak mencerminkan budaya kita Jadi Indonesia ini kan budaya yang Menuju tinggi etika ya Menuju tinggi etika Jadi Kok seperti itu gitu Itu sebabnya apa ya ini ya Kok ada pengrusakan dan ini Lo boleh kita kan bebas Bebas berpendapat apapun Cuma dengan cara yang Ya kalau menurut Gijatin melihat Kedek seperti itu, itu bagaimana? Jadi setiap kehidupan Istilahnya Mbak Tika Karena pengamat, penulis dan politik ya Itu pasti ada subjektivitas ya Siapapun yang memimpin suatu negara Pasti ada yang seneng Ada kelopok yang seneng, ada yang kelopok tidak Nah Antara yang seneng dan yang tidak Itu pasti aksi dan reaksi Nah pada waktu kita melihat Demo seperti itu Di Jakarta dan Bandung Itu mana Dan konon kabarnya Kemarin di Malang Juga mulai ada ya Gitu Tapi di Malang Saya juga sante-sante saja Karena masyarakat Malang itu Masyarakat tau ladan ya Yang tau diri gitu Berbicara masalah Aksi-reaksi Demo seneng atau tidak Sebenarnya Kalau di pewayangan itu Sudah diatur semua Diatur oleh siapa? Oleh seorang raja Ya Ini pun Tewikrama Kalau sudah Demo Waduh Di Kayangan itu Takut semua Lepas Tewa itu Melayu lagi Tewikrama Ya tau Karena bengkuknya raksosok Suar gitu Di pewayang-mayang kulit Nah Oleh karena itu Waktu Pemerintah ini Melaksanakan Kewajibannya Makanya harus ada Istilahnya Mbak Tiga itu Mengakomodir Ya Menerima semua Aspirasi pikiran Baik yang bener atau tidak Itu didengarkan ya Karena petugasnya Pejabat itu adalah Seperti seorang bapak Seorang pengayong Semua Semua anak saya Mempunyai hak untuk bicara Mempunyai keinginan yang Berbeda-beda Tetapi Kalau anak-anak sudah Mempunyai keinginan yang Berbeda-beda Sang bapak Harus bisa menjelaskan Secara rasional Apalagi sekarang Generasinya Mbak Tiga itu Generasi Modern Generasi baru Yang sangat kritis Sekali Kalau nanti dijelaskan Hanya Ngambian Yang kedua Bila perlu Tokoh Di belakang Yang kira-kira Dianggap negatif itu Apa Dan siapa Ini penting Mbak Tiga Kalau menulis juga Begitu mungkin Mbak Tiga Ini apa penting Misalnya Ada gerakan Berwarna Tertentu Entah Pakai nama agama Entah pakai nama apa Entah nama golongan Segala macam Itu jelas Sang pemimpin Sang Krishna Harus lebih bijak Mengerti tentang agama Kelompok Atau golongan itu Misalnya Misalnya Yang kita ambil Akhir-akhir ini kan Dulur-dulur kita Yang kebetulan KTP-nya Muslim ya Saya juga KTP-nya Muslim Ya tau Bila perlu dipanggil Pimpinannya dipanggil Eh Kamu kok Kita-kita ngerti Mbak Agamamu apa Agama saya adalah Muslim Anu Islam Pedomanmu apa Al-Quran Oke Ngerti Al-Quran Panggil Kalau gak ngerti Jangan macam-macam Disini Misalnya Ya Karena Kalau itu Tidak disampaikan Dia tetap sombong terus Sampai kapanpun Tetap sombong terus Dan Publik umum Rumah sana Lalu pakai Baju agama Pakai nama agama Itu Nanti Blinder Ini menghina Kiai Menghina Pada kesantren Menghina santri Lu mesti Lu mesti puan aset Oleh karena itu Dipanggil tokonya Jelas kok Tokonya Sudah jelas Jadi tidak usah Sahra sangka Gitu Sampai di sini Kira-kira Mas Jibril Bisa Bisa Malu ya Mbak Tika Mau apa Lagi Itu Eyang Yang Yang Wayang Yang itu Kan belum Dicet Itu apa Juga untuk Dimainkan Kalau ini Tidak dimainkan Tapi kebetulan Eyang itu Diberi orang Tua Membawa ini Tapi saya ngerti Maksudnya ini Ini namanya Arjuna Ini namanya Anadipati Basukarno Ini sama-sama Anaknya Ibu Kunti Ya Ibu Kunti Ini anak Ibu Kunti Dengan Prabu Pandu Ini anak Ibu Kunti Dengan Berdara Suryo Keliatannya Mungkin anak muda Bertanya loh Wanitanya satu Kok suaminya Banyak Mungkin bertanya Seperti itu Nah Sebenarnya ini Pelajaran Dan pada Kumbri ini Ini udah Bolong Seperti ini Bolong Artinya apa Tugas Bangsa Di Indonesia Khususnya Atau Nusantara ini Suatu saat Akan ketemu Dengan sodaramu Sendiri Sodaramu Sendiri Ternyata betul kan Sekarang yang demo Yang gini Yang dituding Yang dudeng Itu kan Sodara Sakdulur Kabah Mungkin Tunggalan Mongseje Klambi Beseje Anu Mada Saja Tetapi Tugas Sarjuna Makanya pada Untuk Bang Barawata Yudha Sernanya ini Matinya Adipati Basukarno Ya gara-gara Panahnya ini Dipwanah Lubang Hatinya Cek Tembus Disini Nah Mungkin Si orang tua itu Supaya saya Menerangkan ini Jadi Kalau kita Bertengkar Sesama Sodara Mungkin Lain pendapat Mungkin Urusan ini Urusan ini Pikirlah Dalam-dalam Pasti Motivasinya Motivasi Politik Karena Sudah Menyatur Masalah Negara Kalau Sudah Motivasi Politik Nanti Pasti Kemanusiaan Yang Dikorbankan Oleh karena itu Panah langsung Hatinya Siapa yang menjadi Sumber Malapetaka itu Nah Keliatannya Disini belum Negara kita Saat ini Terus terang Belum sampai Disitu Cara Menyelesaikan Mungkin Mungkin Karena Sungkan Mungkin Karena Ini Atau Mungkin Karena Memang Belum Anu Ya Belum Punya Data Yang Lengkap Tapi Kalau Kita Lihat Tulisan Mbak Fika Di Pira Pira Dan Sebagainya Keliatannya Yang ditulis Juga Mengarah Kepada Suatu Penyelesaian Yang Yang Bijak Cuma Karena Namanya Masa Itu Belum Dicat Ini Artinya Masih Asli Asli Wayang Purwok Seperti ini Aslinya Ini dari Kulit Kerbau Yang Bagus Dari Kulit Kerbau Kenapa Karena Kalau Di udara Dingin Tetap Kaku Kalau Kulit Sapi Udara Dingin Agak Lemes Kulit Kambing Apalagi Tipis Yang Paling Bagus Adalah Kulit Kerbau Tetapi Kalau Kakek Ini Sudah Yang Menthol Melihat Gini Kenapa Karena Gini Karena Kerbau Dan Sapi Diturunkan Di Bumi Untuk Meringankan Manusia Ngangkat Barang Narik Gerobak Garap Sawah Dan Sebagainya Makanya Sang Yang Siwa Itu Di Dalam Pewayangan Berdolok Guru Siwa Naik Lembuan Dini Kalau Di India Malah Lebih Dimuliakan Lagi Sapi Masuk Gota Meletong Meletong Ini Rebutan Gila Ya Gila 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 Saya Di Situ Makanya Saya Makan Cecek Gule Cotot Daging Apa Itu Sudah Gak Ma'am Gila Bukan Vegetaria Yang Nyuruh Siapa Mas Dewa Patung Saya Punya Patung Tadi Nanti Di Rumah Bisa Dilihat Patung Maisosuro Segini Kuning Warnanya Itu Yang Menyuruh Saya Bisa Bisa Komunikasi Batin Dengan Saya Dan Itu Niatnya Baik Dan Saya Sering Komunikasi Kalau Ada Apa Karena Dia Mengundang Saya Romo Ya 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 Itu Daspo Seyogyanya Seperti Daging Daging Sudah Tidak Makan Lagi Karena Itu Akan Mempercepat Proses Di Dalam Tubuh Untuk Merusak Jaringan Jaringan Peridaran Darah Ya Bener Juga Ya Biar Sehat Nah Ini Krishna Ini Bisa Ini Ya Krishna Ini Jicatira Hitam Ini Buning Penggambarannya Gimana Romo Jadi Penggambarannya Itu Bawa Bangsa Nusantara Itu Ada Yang Kulit Kuning Ada Yang Kulit Hitam Ada Yang Kulit Ini Dan Lain Sebagainya Gitu Ya Ini Nanti Sementara Itu Dulu Ya Para Penonton Yang Kami Menurahkan Jangan Kemana Mana Kejagongan Dengan Adik Asik Sekali Masih Di Depan Cecak Kecati Desi Tepuk Terima kasih.